Inilah pemandangan charger hasil buruan saya Ini saya dapatkan baru dan ini juga baru Kalau untuk stok yang kemarin-kemarin masih ada Ada beberapa juga yang tidak ada kulitnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Feby Abdellizky Buat teman-teman saat duluran yang belum support channel ini Saya mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe ya di bawah ya Karena tombol subscribe itu gratis ya Mari kita bagikan channel ini agar channel ini terus berkembang Dan jangan biarkan sepeda ontel itu punah Kali ini saya akan membuat konten tentang saddle Karena sekarang itu saddle ontel itu memang sangat mahal Apalagi kalau sudah jadinya Kalau kita membeli di grup facebook juga ada ya Di sana ada orang yang jualan saddle itu sangat mahal juga ya Tetapi jangan khawatir ya Kita itu bisa mendapatkan saddle yang sangat bagus Tapi dengan harga murah meriah Dengan cara kita berburu Kali ini saya itu akan mereview hasil buruan saya ya Kemarin itu saya itu berburu Saya mendapatkan saddle teman-teman ya Sadlenya itu tidak ada kulitnya Itu hanya rangkanya saja ya Meskipun saya mendapatkan rangkanya Itu masih tahap proses ya Antara lagi sama saya akan di Apa ya dikasih kulit nanti hasilnya itu pasti sangat mantul teman-teman ya Seperti apa sadlenya? Mari kita lihat teman-teman Wah oke teman-teman Saat duluran saalawasi Inilah pemandangan saddle hasil buruan saya ya Ini saya dapatkan baru dan ini juga baru Kalau untuk stok yang kemarin-kemarin itu masih ada Ada beberapa juga yang tidak ada kulitnya Dan ada juga yang jadi teman-teman Inilah hasil buruan saya yang masih baru ya Masih berbau harum Kita lihat dari ini dulu teman-teman ya Ini saddle cowok ya Ini sangat bagus Ini sangat bagus teman-teman ya Meskipun ini tidak ada alat untuk penguatnya disini kan biasanya kan ada ya penguatnya ya Seperti halnya kayak gini penguatnya disini kan juga tidak ada teman-teman ya Seperti hal-halnya ini teman-teman Kalau ini buatan sendiri saya teman-teman ya Ini sangat bagus mas ya Jadi ini masih sangat matur Ini sangat matur Meskipun ini tidak ada pakunya teman-teman ya Maksudnya penguatnya Tapi saya itu juga membuat Ini buatan saya sendiri ya Saya yang mempunyai ide Terus saya bawa ke bengkel Jadi seandainya teman-teman itu berburu ya Tidak ada kayak gini nya Kan biasanya itu kan dibutuhkan agar ada penguatnya teman-teman Di saddle ya di bagian atas kan ada penguatnya itu ya Kalau tidak ada kita buatkan kayak gini teman-teman Ini buatan dari pelat ya Jadi ini diginikan nanti teman-teman ya Diginikan Nah diginikan Nah seperti ini teman-teman Ini kan sudah Anu ya Sudah terpasang ya Jadi ini ada pakunya nanti ini pakunya itu masuk ke sini ya teman-teman Jadi itu tambah kuat teman-teman Jadi saya itu Ini juga ya Bahannya ya Saya buat kayak gini nya juga Dan ini hasil buruknya Kalau untuk harganya sih Ya tergantung luar nya sih Kalau ini saya mendapatkan harga murah mariah Kita tuh harus pinter-pinter menawar teman-teman Kalau kita membeli jadinya Khusus saddle hotel itu paling harganya sekitar 300-500 ribu Kalau jenis saddle yang model kayak gini teman-teman ya Karena ini rangka lawasan Ini lagi Rangka lawasan Ini masih sangat bagus teman-teman Kondisinya masih sangat bagus Oh iya Seandainya kita berburu teman-teman ya Ininya rusak teman-teman ya Ini rusak ya Nah kita tidak masalah teman-teman Kita ambil Asalkan di belakangnya masih Ada yang mantul Atau di bagaimana yang masih mantul Nanti kita Gabungkan teman-teman ya Seandainya disini yang ini rusak Kita oper disini Kita main oper-operan aja Nanti hasilnya itu akan Bagus teman-teman ya Kalau untuk Jenis saddle kayak gini Ini memang Saddle jenis yang Lumayan mahal ya Kalau jenis saddle kayak gini ya Nah ini bisa Dinamakan saddle apa Tapi kalau untuk saddle kayak gini ya Paling kita menyembuhkan saddle gelung ya Tapi untuk saddle itu memang macam-macam ya Untuk merek-merknya macam-macam juga Ada saddle primus yang Mahalnya minta ampun Kalau untuk yang repor-repro ya sih Ada sih Tapi kan murah ria teman-teman ya Kalau untuk jenis Klasikan kayak gini Lawas yang kayak gini Misipun kita berburu di tempat barang bekas Kalau sudah dipasang kulit Nanti itu akan tambah Mantul teman-teman ya Nah kayak gini ya teman-teman Ini kan juga tidak ada juga Jadi saya itu Tinggal tambahin ini ya teman-teman Digunikan teman-teman ya Nanti Pasti tambah bagus lagi Jadilah beginilah teman-teman ya Saya itu berburu memang kayak gini ya Banyak teman-teman yang bertanya Mas Kalau beli bahan-bahan sepeda ontel Dimana gitu ya Kalau ada yang tanya kayak gitu teman-teman ya Sama saya itu Saya jawab ya Kalau untuk beli bahan-bahan sepeda ontel Saya pribadi itu memang kebanyakan Berburu di tempat barang bekas ya Kalau seandainya pelek ya Pelek rusak Saya itu tidak membeli baru teman-teman ya Tetapi saya itu Mencari di luar Seperti halnya sepeda ontelnya Saya itu membeli sepeda ontelnya ya Karena apa? Karena kita itu kalau membeli Peleknya saja ya Otomatis itu mahal Jadi kita itu Langsung beli sama sepedanya Mungkin Sepedanya itu Bagus teman-teman ya Jadi itu Apa ya? Keberuntungan kita Keuntungannya kita Jadi begitulah Karena dulu kejadian punya saya ya Nah itu sepeda poinik ya teman-teman Sepeda poinik itu piringannya Philip Saya itu hanya membutuhkan Piringannya saja ya Dan sama saya itu dibeli sama sepedanya Teman-teman ya Itu sepeda jingki cowok Teman-teman pasti tahu lah Sudah melihat di channel youtube saya ya Kemarin itu pernah saya review ya Itu saya itu aslinya Tidak mau beli sepeda kayak gitu Cuma saya itu membutuhkan piringannya Jadi sama saya itu dibeli ya Jadi seperti itulah cara Berburu saya teman-teman ya Kalau kita membeli Hanya membeli Usaha itu ingin membeli piringannya saja Sama tempat luarnya Pasti dibuat mahal ya Kalau kita membeli sama sepedanya Pasti itu Pasti lebih murah ya Meskipun Kita tidak membutuhkan frame ya Kita kan masih tidak tahu Teman-teman yang takutnya Suatu saat kita mendapatkan apa gitu Teman-teman ya Jadi kita itu memang harus siap-siap Kayak kemarin saya itu Memang tidak membutuhkan sayapnya ya Dan ternyata sekarang itu mendapatkan frame Dan cocok sayapnya namanya Jadi begitulah Rezekiannya Kalau untuk saddle kayak gini memang Kenapa saya memang Berburu juga ya Karena yang pertama Kita membeli saddle lawasan Dengan harga murah meriah Sekarang itu tidak ada Jadi kita itu memang harus Pinter-pinter berburu ya Kayak gini Kalau untuk harganya Harganya paling sekitar 300-500 ribu Kalau seandainya sudah jadi Teman-teman ya Kalau kita berburu sendiri Di tempat luah Itu pasti Dengan harga murah meriah Tapi kita harus pendekatan Namanya Kalau kita dekat sama tempat luah Nanti kita itu akan mendapatkan Harga murah meriah Kita itu saling bantu luah juga Jangan sampai luahnya rugi Nah jadi beginilah Caranya teman-teman Kalau untuk mendapatkan Saddle bagus Dengan harga murah meriah Oh iya lagi teman-teman ya Ada lagi Sebentar ya Oh iya Bang Saya itu ingin mencari Sepeda ontel Dengan harga murah meriah Wah itu bisa teman-teman ya Kita bisa mendapatkan Dengan harga murah meriah Dan mereknya itu bagus Bisa Tetapi kita itu Harus terjun sendiri ya Terjun sendiri ke pedesaan Terus ke luah Kita menjadi sendiri ya teman-teman ya Karena apa? Kalau kita berburu sendiri Nanti itu pasti akan mendapatkan Harga yang murah meriah ya Kalau kita membeli ke ontel Contohnya teman-teman Yang ingin membeli sepeda ontel Bagus ke saya pribadi ya Saya pribadi kan sudah berburu teman-teman Otomatis saya kan Sudah mengambil keuntungan Jadi harganya itu memang sangat mahal Apalagi sekarang harga untuk kebannya ya Harga ban sekarang itu memang Naik juga ya Harganya mahal Paling kalau satu ban Itu paling harganya Kalau tidak salah 70 ribu Kalau dua 70-70-140 ribu ya teman-teman ya Jadi memang sangat mahal ya Nah terus kalau ada sepeda ontel Mau dijual Seandainya ada sepeda ontel utuh ya Kayak kemarin Saya memantau sepeda Saya tuh melihat sepedanya teman-teman ya Ini apa yang perlu diperbaiki Contohnya yang kemarin Usap bannya sudah rusak Jadi sama saya itu memang harus diganti Bannya segini-segini Nanti kita itu Dibuat total ya Wah kalau kita beli ini Paling habisnya segini-segini Pasarannya bagaimana ya Apakah mengangkat Nah kalau tidak mengangkat Nah kita itu tawar Dengan harga murah meriah Kalau seandainya tidak boleh Ya tidak apa-apa teman-teman ya Karena kita itu memang tidak mau rugi ya Tetapi kalau untuk kesenangan Kalau hobi tidak masalah ya Seberapapun harga ontel Itu tidak masalah Karena harga ontel itu Tiap lama ya Kalau tiap tahun ya Itu tambah lama itu tambah mahal Bukan tambah menurut Iya kalau kita membeli sepeda Seperti MTB Kita membeli harga dengan 5 juta ya Itu pasti turun Tetapi kalau kita membeli sepeda Gazile atau Fong Seandainya kita membeli dengan Harga 10 juta Otomatis tiap tahunnya Itu pasti akan naik Tidak mungkin turun Jadi begitulah Trik saya kalau berburu Jadi mari kita bersama-sama Memberi tips Cara agar kita itu Mendapatkan sepeda Atau mendapatkan apalah yang Murah dengan bahan bagus Ya aku menter di bawah ya Mari kita Belajar bersama ya Belajar bersama Agar sepeda ontel di Indonesia Itu bangkit kembali Dan tidak ada di kandang Yang rusak Saya itu merasa Gimana ya Kalau ada sepeda ontel di kandang Terus tidak diperbaiki Terus tidak mau dijual Wah saya itu merasa gini Wah emang ya Itu sepeda bagus Tidak diperbaiki Gitu Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Karena tombol subscribe itu gratis Salam Sampai biar dilah Saadul dan salam Assalamuala